Halo, ketemu lagi dengan gue disini. Kali ini gue kedatangan satu buah bluetooth. Ya, ini tipe bluetooth yang wireless two-in-one, audio transmitter dan receiver. Jadi, dia punya fungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal bluetooth. Jadi, ini berguna nih untuk TV, misalnya TV kita nih yang nggak ada bluetooth-nya ya. Kalau TV-TV baru sekarang kan untuk Android TV itu pasti udah ada bluetooth-nya biasanya. Nah, dan ini kita buat TV yang lama atau TV harus device-device yang membutuhkan pengiriman bluetooth. Biasanya kan bluetooth hanya menerima dan ini dia berfungsi juga untuk mengirimkan. Tapi dia juga berfungsi untuk menerima juga dengan adanya switch di sini. Jadi, seperti ini bentuknya. Kita buka dulu semuanya. Nah, ini yang dapat dalamannya. Kabel USB untuk charger. Dan ini untuk RCA ya. RCA ke 3,5 mili. Kesini ya. Dan ini bentuk bluetooth-nya. Dapat manual book juga sepertinya. Di sana. Dan inilah dia. Jadi, ini berfungsinya untuk. Kalau tulisan di sini sih, TX. Untuk mengirimkan riset menerima. Coba kita coba aja nanti yang bener yang mana ya. Dan ini ya. Ini sudah di cas ya. Nah, sekarang kita coba di TV. Nah, itu TV-nya guys. Jadi, kita coba ini berfungsi atau tidak. Itu ya. Oke, kita coba. Putlon di TV gue ini. Outputnya ada apa ya? Di sini ada RCA. Nah, di bawah sini ada output jack juga tuh ya. Di sini. Nah, di sini ada output. Jadi, kita bisa pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Nah, ini kita colok ke sini. Colok ke sini. Kita hidupin dulu. Kita gantung aja gitu. Wah, ini kan udah dicolok ya. Dan kalau kita cabut dulu. Di situ kan ada suaranya ya. Oke ya. Nah, ini di sini tuh kita colokin dan dia udah ngerti suaranya ya. Nah, nggak ada suaranya ya. Nah, sekarang kita coba di speaker sini guys. Di speaker ini ya. Nah, ini dia. Dia ini bluetooth. Nah, kita coba. Nyalain dulu nih. Oke, kita masuk ke mode bluetooth. Oke, bluetooth sudah. Oke, dan di sini kita coba untuk menyalakan. Si bluetoothnya. Nah, seperti ini nyala bluetoothnya. Ini dia sudah solid tuh. Nah. Lihat kan. Dan dia bakal tuh. Ketipnya pelan ya. Kalau sudah connect. Dan ini suaranya di sini. Benarkah? Rumi pun salah satunya. Oh. Ibu balap pun jadi sama dawa. Suaranya seperti itu guys. Ini kita coba ya. Nah, ini untuk TV. Tadi habis fashion shop. Gitu ya. Nah, ini punya dua fungsi. Ini sebagai pengirim. Bluetooth itu fungsinya sebagai pengirim. Pengirim ke speaker bluetooth. Speaker yang sudah ada bluetoothnya. Seperti itu. Nah, semoga ini berguna untuk kalian dan berfungsi ya. Ini nama alatnya. Nah, seperti ini. Kita cabut. Dia nggak ada suara. Tuh. Tuh. Nggak ada suara kan? Kalau kita colok. Nah. Dan ini berguna guys. Tuh. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang ini kan udah bisa ya. Jadi sekarang gue mau coba untuk. Menerimaan sinyal dari speaker yang nggak ada bluetoothnya. Ke dari handphone. Ke speaker yang nggak ada bluetoothnya. Kita coba ini fungsi atau tidaknya. Oke. Jadi sekarang kita coba ini sebagai penerima. Nah, itu speaker yang nggak ada bluetoothnya. Jadi kita pakein ini. Coba. Nyalain dulu. Dan dia kalau untuk penerima. Harus di mode biru. Kalau misalnya untuk mengirim sinyal ke speaker bluetooth warna merah ya. Jangan lupa. Dan warna biru ini. Atau mungkin beda-beda kali sih ya. Nggak tahu deh yang lain. Oke. Jadi pertama yang kita. Ini. Colok juga ke sini. Oke. Seperti ini. Kita taruh sini ya. Terus ini guys. Kita nyalain dulu speaker-nya. Mana nih speaker-nya. Oke. Sudah menyala semua. Fungsi atau tidaknya. Oke. Kita coba cari handphone dulu. Oke. Ini dia handphone-nya. Sekarang sudah tersedia handphone-nya. Dan ini speakernya. Dan ini alat bluetooth-nya. Oke. Kita nyalain dulu. Ini namanya bluetooth-nya ini. KN19. Nah. Nanti udah terkoneksi ya guys. Kenceng banget lagi. Waduh. Volume-nya kita sedikit kecilkan dulu lah. Nanti luar biasa suaranya lagi. Kita cari audio delivery aja ya. Yang no copy reaction ya. Kita coba pakai ini ya. Ini kan no copy reaction ya. Seperti itu. Nah. Masuk guys. Wah. Iklan lagi. Skip jangan ya. Skip jangan ya. Jangan di skip lah. Lewat iklan. Ada ya guys. Ini suaranya di speaker sana. Dan dia berguna. Wuh. Gede guys. Ternyata. Wuh. Mantap. Gede ya. Dia berguna banget ini. Bisa dua fungsi. Jadi mantap. Ini bisa dua fungsi guys. Untuk mengirimkan sinyal ke bluetooth ke speaker yang ada bluetoothnya. Dan menerima sinyal bluetooth. Yang gak ada. Untuk speaker yang gak ada bluetoothnya. Seperti ini. Oke. Dan dia di charge lagi. Biasanya kan ada yang pakai USB untuk powernya ya. Dan ini di charge dia. Dan untuk kekuatan chargeannya. Kalau dari. Nge chargenya sih dua jam. Untuk pemakaiannya sih lima jam. Itu yang ada di buku. Itu yang ada di buku panduannya ya. Maksudnya keterangannya ya. Gue gak tau kalau misalkan dia berubah. Atau malah mungkin lebih sedikit. Nih. Colok aja. Kalau misal memang mau pakai lama gitu. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Dan berguna. Buat yang lagi nyari bluetooth. Ataupun. Sinyal. Eh. Sinyal. Pokoknya yang nyari bluetooth lah. Yang punya dua fungsi ini. Iya. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax